kalau gandala nih iya musim banyak johi karena gantengkan olahraganya fighter tuh tapi tapi kita pernah ikut seleksi pertama musik game di Vietnam sebelum ini seleksi pertama itu satu hilang eh karena pukul gigi satu jatuh atau rumu memang di tempatnya sekarang gigi palsu suatu gigi yang bagaimana hari selesai sini suhu gigi palsu itu kena tendang karena pukul kan kaki tangan lumayan iya tapi deh peraturan sana boleh pukul di muka hanya mungkin namanya orang Bapu kan nafsu airnya gigi rubu suai hilang baga aduk aduk Terima kasih telah menonton 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 Seleksi Terima kasih telah menonton 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 kalau kakak dong asli mana kalau beta asli alor alor nih Bani kok kita dan kita Astaga terus lahir besar lahir besar di sini Oh lahir besar di mana kalau boleh tahu rumahnya di depan SMP ini selama persiapan ya Om selama persiapan di menuju persiapan menuju ke Seagames terus selama berlagak di Seagames itu ada kendala ke sonde yang Om pernah hadapi kalau gandala nih ya muslim banyak jenis karena ketengkan olahraganya fighter to takut-takut-takut pernah ikut seleksi pertama musik game di Vietnam sebelum ini seleksi pertama itu pengguna satu hilang eh karena pukul yang gigi satu jatuh toh rubu memang di tempat mel dan sekarang gigi palsu suatu gigi yang bagaimana ada di sebelah di sebelah sini suhu gigi palsu itu kena tendang karena pukul ke silat nih kaki tangan main iya tapi dia peraturan kalau boleh pukul di muka hanya mungkin namanya orang Bapu karena nafsu tinggal di ahadinya akhirnya gigi rubu semua hilang terima kasih tadi akhirnya desa lolos si game Vietnam hanya karena Oh yang 2009 eh bukan 2021 itu Vietnam ini kalau mau dibilang Om Ronald itu sudah kali ya dua kali ini emas pertama kali turun dan langsung emas ini memang eh luar biasa dan selama bertanding tuh lawan apa yang merasa paling berat kalau laut ban berat nih semua berat karena dong kan para bukel negara tuh jenomnya bisa terbaik itu seleksi dari dasar-dasar sampai sampai bisa mau kilis ya tapi yang rasa yang paling ramai itu yang final in Thailand karena iya dia pas mau menit-menit terakhir tuh poin sempat tebalik jadi woi panik dia ini mau buat kermana buat kermana ada sudah sistem tabrak sa menghaben tadi maju-maju-maju ya Alhamdulillah bisa bisa menang ya dan kembali tadi kata omong kalau dia punya peraturan silat peraturan silat 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 ini kan kalau ada pele pele apa pengaman atau apa kalau silat boli protektor kalau pakai deker tulang kering pakai deker tulang kering pakai hanya yang wajib itu hanya ini boli sama ini apa alas kemaluan nah itu wajib Oh yang lain bebas berarti son boleh pukul atau tendang area kalau pukul area wajah sendok terus diang om punya kelas kemarin tuh itu perwakilan dari Indonesia nya berapa banyak orang yang turun berapa atlet yang turun di kalau kalau perwakilan dari setiap negara tuh satu-satu orang saya Oh satu orang Indonesia ya kalau Indonesia satu pokoknya semua satu-satu orang saya jadi perkelas dari Indonesia ya satu-satu orang sampai menurut peraturan begitu Oh di patuhnya sudah begitu ya Oh jadi masing-masing negara utus hanya satu-satu ya ada dua tiga begitu saja yang satu-satu makanya dong seleksi itu yang satu-satu kan ada yang biasanya kayak dong main dua kelas gitu Om sound sound kalau itu mungkin apa ke jurnal-jurnal semuanya kejuaraan-kejuaraan pemasalah itu kalau dobel-dobel bisa kayak DT kirim berapa tim bisa kan kalau ini satu-satu OZM satu-satu-satu Om silat nih kau tahu maksudnya kau tahu lah ini cabang olahraga silat tapi di NTT sendiri belum terlalu populer atau bisa dibilangnya bahkan di Indonesia juga masih kalah dengan ya semua tahu bola kaki sepak bola poli dan apa-apa dan sebagainya Kenapa om mau pilih itu cabang olahraga nih semungkin turunan orang tua yang turun orang tua dengan apa lingkungan atau lingkungan kan orang-orang biasa latihan di kan kalau dong biasa lah kalau di tapak suci itu doang latihan pas di rumah Bapak yang mengatakan Bapak yang bisa latih Oh ya sebab udah memang tapi kalau itu dulu kecil-kecil ya orang latihan Bete mulai angka-angka dari belakang rumah hilang main bola karena itu Oh kan semua ini banyak atlet silat ini banyak ya tapi yang berprestasi bisa dibilang satu dua orang ya yang Bete pengen tahu Om punya pola latihan dari kecil sampai ya bisa dibilang om sudah menaklukkan Asia Tenggara ini om pola latihan seperti apa jadi ketemu punya latihan nih dia memang sukar struktur memang karena ketengkan termasuk atlet pengusatan di ya Rai toh ya seram itu dia tempat tentu teratur dari hari Senin sampai hari Sabtu pagi sore dari kalau hari kalau pagi itu itu kata latihan fisik khusus fisik saat pagi kalau sore baru kata latihan teknik dia begitu terus-terus terus-terus menerus ya kadang-kadang kalau ada mau trial trial mungkin uji-coba uji-coba luar baru kalau temerangkata dicoba gitu Oh sering juga triatrol ya gitu biasa ini silat juga sekarang sudah mulai mencet jikatnya ini apa ada yang sudah jadi pemain film juga digagang silat ada Iko Iwais dong eh Om punya idola juga kok Atau om punya idola siapa dicawang kalau di silat nih dia silat banyak kemarin si game sama-sama nembet aja di penama Iqbal Chandra itu idola masih kecil-kecil Oh yang rambut merah tuh eh bukannya kalau rambut dia rambut rambut merah Oh iya ada satunya dia rambut pirang itu dia penama Hanifah nah itu dia punya suami istri nih apa dong dulu apa peraih pada di ASEAN game itu yang di Jakarta itu luar biasa sekarang terus harapan kedepan apa dong ya kalau bilang harapan ya semoga bisa lebih prestasinya lebih meningkat lagi dari sekarang ya amin ini luar biasa ketong Mbak Mbak saudara yang nonton juga bantu doa buat ketemu punya adek ketemu saudara ini karena beliau ini ini umur baru 21 tahun jalan 22 tapi sudah meraih emas di si games jadi masa depan untuk pencaksilat NTT beta bisa bilang yang lumayan cerah lagi depan ada kakak Saki ada kakak jenny jadi dan kakak Ronaldo semoga makin banyak ya kami yang berminat di cabang itu Oke terakhir Beterson mau ganggu om punya waktu istirahat terlalu banyak ah ada yang oming apa ingin sampaikan buat anak muda NTT khususnya atlet atau yang mau kepingin jadi seperti Om silahkan mungkin kalau dari beta untuk ah adik-adik dong yang yang khususnya pencaksilat mungkin harus lebih lebih rajin lagi latihan lebih semangat pokoknya harus lebih dari ketang-kotong ini amin ini sudah ada yang buka jalan jadi otomatis nasional mulai meliriki ya sudah ada jalan jadi berlatih saja karena kemarin kotor dari NTT banyak juga kalau dari NTT mungkin jarang-jarangnya masuk pelatnes kan tapi kemarin kotor tiga berarti tiga masuk besar itu tiga masuk pelatnes dan tiga-tiga bawa pulau medali ya tiga-tiga bawa pulau medali ada bawa medali kok ada ini hari beta bisa melihat medali emas si games beta permisi Om ini berat juga kayak kemarin-kemarin beta sudah pegang yang berak ini hari ini pegang emas emas berkilau luar biasa Ingat Kambodia 2003 luar biasa sekali bagaimana rasanya waktu naik podium dan dikalungkan ini medali Om mobil yang senang-senang mau bilang jadi jadi saya menyangka sampai disini luar biasa makasih orangtua orangtua bagaimana orangtua pasti mendukung serba-senang karena mereka bakas adli ini capaian yang mungkin orangtua juga dulu dambakan juga ini anak sudah apa nih wakil ini luar biasa Oke Om Saki makasih banyak siap sudah mau diajak besiara otom mohon maaf kalau salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua tidak ada maksud apa-apa Om ini murni baca rita kotong kakak Adi semoga lah bisa menginspirasi kotong punya atlet-atlet kotong punya adi-adi yang mungkin kebetulan menonton video ini dan kepingin seperti Kakak Saki atau bahkan lebih ambil yang baik buang yang menurut apa-apa semua kurang baik atau jadikan itu tajaran oke sampai ketemu di pasir oto berikutnya bye gas gas selamat menikmati